Polri tengah diuji beragam kasus yang menjadi sorotan publik. Kepulri Jenderal Istio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya berbenah. Di saat pembenahan dilakukan satu per satu, kasus yang mencoring citra korps bayangkara ini terus bermunculan. Terayar, video berdurasi 35 detik di berbagai media sosial yang memperlihatkan keributan sejumlah pria di Bandar Lampung mendadak viral. Dalam video terlihat beberapa pria mengenakan atribut Polri, bahkan salah satu pria mengeluarkan senjata api. Berdasarkan informasi, lokasi tempat terjadi keributan IDI berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Bypass, Bandar Lampung. Di depan sebuah kantor ekspedisi para kasarana tamah. Salah satu karyawan ekspedisi IDI bahkan membedarkan bahwa keributan ini terjadi pada Selasa, 8 November 2022 siang. Namun mengenai motif keributan, ia mengaku tidak mengetahuinya. Kalau di benar, kalau di bidangnya emang benar depan sih. Itu yang abang melihat kemarin itu kapan itu, bang? Dua hari yang lalu, bang. Dua hari yang lalu, ya. Kalau yang abang melihat dari dalam, kesaksian abang seperti apa sih, bang? Mata abang melihat, bang? Kalau melihat itu cuma dorong-dorongan aja sih. Kalau masalah yang lainnya nggak melihat. Nggak melihat, ya? Dorong-dorongan dia ada di sini. Dorong-dorongan, berarti yang ribut, dorong cekcok gitu, bang, ya? Kalau ribut, tonjok-tonjokan, enggak. Mendorong-dorongan aja. Tapi kita lihat sempat ada kaos bertuliskan polisi ya, bang? Ya, kalau dari sini kelihatannya seperti itu. Nggak kelihatan jelas banget. Sementara Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arshad, mengatakan pihaknya telah menindak lanjut video viral. Personel BIDPRO PAM Polda Lampung telah terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan saat ini telah mengumpulkan beberapa keteragan. Jika terbukti oknum beratribut Polri merupakan anggota Polda Lampung, maka sanksi ringan hingga berat akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polisian daerah Lampung dalam ini membenarkan bahwa adanya suatu kejadian yang sempat viral di media sosial di mana dalam akun berinisial WBP melalui akun Facebook itu telah disebarkan informasi tentang adanya dugaan seorang anggota, oknum anggota Polri yang berada di suatu tempat kejadian perkara yaitu di wilayah kota Bandar Lampung di mana seorang anggota Polri tersebut diduga telah melakukan penodongan senjata. Namun sebenarnya fakta yang terjadi adalah anggota Polri tersebut datang adalah dalam rangka memediasi di antara kerabat atau salah satu warga yang telah bermasalah. Namun kehadirannya itu tersebut sempat terjadi dorong-dorongan. Pada saat terjadi dorong-dorongan tersebut, anggota tersebut berupaya untuk melerai. Namun ada seseorang yang mendokumentasikan peristiwa tersebut seolah-olah adanya suatu dugaan penodongan. Bahkan di antara gambar tersebut sudah ada yang melakukan pemukulan salah satu daripada anggota tubuh, daripada anggota itu sendiri, maksudnya kepada para perkam itu sendiri. Polri dalam pungg meminta agar masyarakat tidak gaduh dan menyebar luaskan video tersebut hingga penyelidikan yang dilakukan oleh BITPRO Pompol di Lampung selesai. Reddy Mahardika melaporkan.